Pemirsa meski sempat naik mendekati lebaran lalu, harga kebutuhan bahan pokok berangsur turun. Hal ini seperti terpantau di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal. Meski harga kebutuhan bahan pokok berangsur turun, akan tetapi stok bahan pokok sendiri masih aman atau banyak stok. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV Inspirasi Kito. Lebaran telah usai, harga kebutuhan bahan pokok mulai berangsur turun. Sebab bagaimana tidak yang paling dominan tak menentu harga kebutuhan bahan pokok yakni seperti cabai merah, bawang merah, dan tomat. Sebab jenis kebutuhan bahan pokok tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Salah seorang pedagang, Suhaimi membenarkan bahwa harga kebutuhan bahan pokok mulai berangsur turun. Seperti halnya harga cabai merah yang sebelumnya sempat di harga Rp50.000 per kilonya, saat ini justru turun di harga Rp24.000 per kilonya. Tomat yang sebelumnya Rp16.000 per kilonya, saat ini turun di harga Rp12.000 per kilonya. Bawang merah yang sebelumnya Rp45.000, saat ini turun menjadi Rp40.000 per kilonya. Sedangkan untuk jenis sayuran sendiri masih stabil atau tidak ada kenaikan harga. Harga sekarang setelah lebaran ini harga-harga cabai berapa Pak Pak Pak? Turun ya? Pas ke lebaran ya turun lah. Berapa sekarang? Rp24.000. Kemarin sempat berapa? Kemarin sehari menjalankan lebaran itu Rp45.000. Kalau untuk bawang merah? Bawang merah stabil ya Rp40.000. Kalau tomat? Tomat masih Rp10.000. Sedangkan sayur-sayuran ini bagaimana Pak Pak? Sayur malah turun. Turun ya? Turun. Kalau stok sendiri semuanya aman atau masih ada kurang? Kalau stok banyak. Banyak ya. Banyak stok, kena parah. Hal senada juga diungkapkan endang. Menurutnya berangsur turun harga kebutuhan bahan pokok menjadi hal biasa bagi dirinya. Sebab yang terpenting bagi para pedagang adalah stok selalu tersedia dengan baik di pasaran. Apa ya? Alhamdulillah sudah turun semua. Cabai merah berapa? Cabai merah sekarang Rp28.000. Rp28.000 ya? Sebelumnya tempat berapa? Sebelumnya Rp80.000. Rp80.000 ya? Kalau kayak tomat? Kayak tomat. Sekarang sudah 12, kemarinnya 16, 16, 15. Jadi semua-semua sudah mulai langsung turun ya? Alhamdulillah sudah langsung turun soalnya... Sayuran nih semuanya? Sayuran mulai turun lah sudah. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan val businya atau mukwemur. 風 yang turun ambil berusia. Terima kasih telah menonton!